Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Kalau pemirsa perhatikan, saya seperti menggunakan aksesoris ini di baju. Ini bukan, ini mic clip-on yang dibungkus dengan windscreen namanya. Sebetulnya ini untuk dipargunakan di luar, kalau ada bising-bising itu tidak masuk. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu pink noise dan lain sebagainya, suara-suara mesin kayu pun sekalipun juga. Apa yang akan kita lihat kali ini adalah teknologi face plug. Saya akan perlihatkan dahulu dengan face plug seperti apa dan sebelum kita cabut face plug-nya seperti apa. Baik, saya nyalakan smart live saya, sebentar. Terima kasih telah menonton! Bagaimana kalau yang namanya face plug ini, yang persis ada di depan 8 inch ini, kita cabut? Saya pakai manual saja ya, sambil kita bahas sedikit. Kebetulan yang saya pergunakan adalah komponen audio control ACX808. seri 08 di belakangnya adalah untuk seri 8 ohm, karena komponen ini ada yang 16 ohm-nya. Kita akan lihat, kebetulan ACX ini, gasket-nya atau penutup daripada voice coil-nya itu, dia cekung. Jadi saya bisa menggunakan face plug untuk memperbaiki frekuensi respon daripada speaker ini. Nanti kita akan lihat apa yang diperbaiki di sana dan bagaimana hasilnya, bagaimana pula kalau face plug ini kita cabut. Saya sengaja membiarkan masih dibaut di sini, karena sebetulnya kalau tidak kita baut, ya ada lubang bolong sedikit. Berlubang sedikit di sini. Oke, baut terakhir. Kita lihat bagaimana hasilnya. Wah, keras sekali. Satunya sudah menempel, bukannya. Ya. Jadi pemirsa kalau boleh diperhatikan di sini, bahwa kami tidak asal membuatnya, tetap konusnya diikuti, seperti ini. Kemudian ini licin sekali bagian permukaan ini, karena harus demikian, tidak boleh kasar. Kemudian ini sedekat mungkin dengan konus yang ada di. Ini kalau pemirsa bisa lihat, ini cekung, tidak cembung. Baik, bagaimana apa kata Smart Life kalau ini kita hidupkan. Pemirsa bisa melihat sendiri, Bisa menyaksikan sendiri, pada layar komputer kelihatan yang warna merah muda, itu adalah yang tanpa faceplug. Yang warna hijau, itu adalah dengan faceplug. Pemirsa juga bisa perhatikan bahwa di area, jangan perhatikan yang sampai ke arah suara tinggi, Setelah 8 kHz ke atas, itu mungkin karena speaker bergeser. Tapi yang pemirsa bisa perhatikan adalah antara 2 kHz sampai 4 kHz. Kemudian respon ini juga berubah, itu semua diakibatkan karena faceplugnya kita lepas. Ini semisal saja saya pasang lagi, kembali. Ini yang bikin memang agak sampah. Sampai. Ya, sudah. Kita lihat saja sedikit kalau kita simulasi. Pemirsa bisa perhatikan bahwa responnya kembali lagi ke yang hijau. Jadi, pembuatan faceplug seperti ini, itu tidak boleh kita asal-asalan, harus diperhitungkan, harus dites. Banyak orang yang berusaha membuang ini. Ini berguna untuk memperbaiki frekuensi respon. Selain itu, untuk menyeragamkan suara dari depan speaker sampai ke belakang. Suaranya sama. Lain kali kita akan demokan. Tunggu video berikutnya. Dan saya nantikan respon pemirsa. Salam Son Profesional Indonesia.